Pernahkah Anda memiliki teman yang terkenal cerdas, namun memiliki kepribadian yang cenderung tidak disukai oleh teman-teman lainnya? Ada pula seorang penjahat kelas kakap bernama Rodney Alcala yang memiliki IQ di atas angka 170. Itulah sedikit gambaran, akan pentingnya kecerdasan emosi bagi kehidupan manusia. Orang tidak hanya dituntut memiliki otak yang cerdas, namun juga keterampilan dalam mengelola emosi. Jangankan bersikap jahat kepada orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik, cenderung memiliki sikap empati yang besar saat melihat orang lain merasakan kesedihan atau sedang mengalami suatu kesulitan. Nah, inilah empat ciri utama orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik. 1. Kesadaran diri Orang yang memiliki kesadaran yang baik, sangat memahami kemampuan yang ada dalam dirinya. Ia tahu kapan ia harus melakukan sesuatu secara mandiri dan terpacu untuk berkembang sesuai dengan kemampuan diri. Namun, ia juga paham kapan ia harus mengajak orang lain untuk bekerja sama atau paham betul kapan ia harus meminta bantuan orang lain. 2. Pengelolaan emosi yang baik Pernahkah Anda mengatakan, gak penting banget sih? Atau, aduh, masalah gini saja dibesar-besarin? Nah, orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik akan cenderung mampu menghemat energinya saat menghadapi suatu masalah. Karena sejatinya saat kita lelah bekerja, mungkin kita terlalu lelah karena menghadapi rekan kerja yang menyebalkan, tugas kantor yang terlihat begitu banyak, yang terkadang memicu emosi kita sehingga energi kita habis sendiri oleh karena pikiran-pikiran kita sendiri, sehingga kita menghabiskan energi kita begitu besar dan capek sendiri. 3. Kepekaan dalam hubungan sosial Orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik biasanya sangat memahami perasaan dan kemampuan orang-orang di sekitarnya. Ia tahu bagaimana memperlakukan seseorang dengan kelemahan-kelemahan tertentu dan memahami cara membantu sesamanya dalam mengatasi kelemahan-kelemahannya. Maka banyak orang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi biasanya memiliki keterampilan dalam memimpin yang baik. Ia paham betul kelemahan setiap orang, tapi juga tahu apa kelebihannya. Sehingga bila kelemahan dan kelebihan dari seseorang itu dipadukan, maka mereka akan menjadi suatu tim yang baik dan bisa saling melengkapi. 4. Fokus yang baik Karena ia terbiasa merasakan apa yang terjadi di sekitarnya, serta perasaan orang-orang di sekitarnya, kadang ia sering merasa lelah karena hal ini. Namun dengan jam terbang dan pengalaman kerja yang tinggi, mentalnya juga akan semakin kuat. Ia juga akan semakin bijaksana dalam menyikapi suatu persoalan yang terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Serta mampu membuat keputusan yang tepat tanpa harus membuang banyak waktu dan banyak energi. Ia tahu, bila ia banyak membuang energi, tentu saja itu akan merusak konsentrasinya dalam pekerja. Kesadaran inilah yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Manusia memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun di setiap kekurangan manusia ada kekuatan tersendiri bila ia mampu mengelolanya dengan baik. Sifat pendiam harus diimbangi ketepatan waktu dan keterampilan dalam memilih kata-kata saat berbicara. Sifat pemarah harus diimbangi pengendalian emosi yang baik sehingga bisa berbuah sikap tegas dan cepat dalam mengatasi suatu permasalahan. Sifat pemikir harus diimbangi dengan ketepatan dalam mengambil langkah. Manusia memang tidak ada yang sempurna. Namun di balik kelemahan itulah terkadang manusia belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Termasuk bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik atau yang masih belajar agar memiliki kecerdasan emosi yang lebih baik. Banyak loh orang-orang yang gagal dalam kehidupannya karena ia gagal dalam mengendalikan emosinya. Hanya karena suatu persoalan yang kecil namun karena ia menyelesaikannya dengan cara yang tidak baik atau gagal dalam mengendalikan emosinya. Dan kebetulan ada yang memviralkannya di media sosial. Nah tentu saja kita semua tidak ingin hal-hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita kan? Maka melalui video ini saya mengajak pada teman-teman untuk sama-sama belajar agar kita semakin memiliki kecerdasan emosi yang semakin baik. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!